Halo Ladies and Gentlemen Oke, Om Balak sekali ini akan membahas 5 cara biar lo makin nyali jadi desainer grafis sukses Oke, ada 2 cara untuk lo bisa jadi desainer grafis sukses Pertama, lo bisa mulai dari bekerja di sebuah perusahaan sebagai desainer grafis Atau yang kedua, lo bisa bangun karir di bidang desain grafis lewat jalur freelance Nah, dari keduanya, gak ada yang lebih baik dibandingkan yang lain Dan lo mau pilih yang mana tergantung minat dan tujuan lo sendiri Yang jelas, memulai karir desain grafis sebagai freelance memungkinkan lo gak cuma bekerja di satu brand atau gaya desain aja Lo bisa terlibat dalam berbagai proyek desain dari beragam klien Sembari mengeksplorasi gaya personal lo sendiri sebagai desainer Kalau untuk bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan, lo mesti melamar dan menjalani proses rekrutmen Lalu apa yang harus lo lakukan untuk memulai karir desain grafis dari jalur freelance Nah, kadang kita takut menjalani sesuatu karena sebatas belum tahu apa yang mesti dilakukan Nah, di video kali ini, Om Balax bakalan bahas hal-hal yang penting yang lo harus ketahui Untuk memulai serius menjalani karir di bidang desain grafis secara freelance Oke, sebelum lanjut ke bahasan itu, Om Balax mau ingetin lagi nih ke kalian Buat tekan-tekan subscribe dan like-nya juga Ayo kita ramai-ramai berencana ini agar bermanfaat dan juga menjadi hiburan Bagi semua orang Yang pertama, lo harus menentukan jasa desain yang mau lo tawarin Nah, tahap pertama, lo mesti menentukan jenis desain apa yang paling bisa lo garap cara maksimal Biar calon klien tahu persis apa yang bisa mereka harapkan Misalnya, lo hanya menawarkan jasa layout atau tata latah majalah dan info grafis Setelah ditentukan, lo mesti memperhitungkan harga untuk jasa tersebut Untuk langkah awal, ada baiknya Lo nggak asal menawarkan semua jenis desain Hanya demi mendapatkan proyek Fokus di 2-3 jenis desain yang lo anggap paling jago dan lo kerjain Jadi intinya jangan kemaru Lagian juga rejeki, nggak akan ketuker Bener gak? Jangan lupa, pastikan dari setiap jasa tersebut, lo harus menunjukkan contoh karya atau portfolio yang potensial menarik minat klien Hal ini bakal membuat lo kelihatan fokus dan kompeten Karena lo memang menjual jasa yang pasti bisa lo deliver secara optimal Kuncinya adalah menentukan harga yang layak dan lo bisa menjelaskan secara rinci kenapa lo menentukan harga tersebut Untuk pertimbangan penentuan harga, lo mesti memperhitungkan dari aspek kreatif, waktu, tenaga, sampai aset yang lo gunakan untuk membuat desain terkait Dan jangan lupa, cek juga perbandingan harga tersebut dengan nilai yang lazim di pasaran Yang kedua, lo bisa mengoptimalkan penggunaan media sosial setelah punya produk dan harga Tahap berikutnya, yang penting yang lo harus lakukan adalah Memasarkan diri sebagai desainer grafis yang siap menerima projek kreatif dari berbagai klien Untuk ini, orang-orang mesti kenal dan tahu lo siapa dan seberapa kemampuan lo untuk urusan desain Sebagai desainer freelance pemula yang masih mesti iris soal keuangan Media sosial adalah saluran murah yang bisa lo manfaatkan untuk keperluan pemasaran Lo bisa membuat blog atau akun instagram yang menunjukkan hasil karya sampai ketertalikan lo terhadap seni visual Apa sih yang mesti lo lakuin di media sosial? Pada dasarnya, menunjukkan selera visual lo Biar orang-orang atau klien potensial lo bisa dengan mudah mengecek desainer seperti apa yang bakal berurusan dengan mereka Kalau misal, gaya atau selera visual yang lo tunjukin cenderung berbau korporat Tentunya orang yang punya kebutuhan bikin kompan di profile bakalan tertarik Sementara yang perlu gaya desain edgy mungkin gak terlalu tertarik Nah, untuk itu, lo gak usah khawatir Karena gaya desain lo cenderung merefleksikan fashion lo terhadap karakteristik desain tertentu Kalau gaya lo emang cenderung elegan, pasti lo bakalan maksimal banget Ngerjain desain yang membutuhkan sentuhan mewah dan mahal Yang bisa lo lakuin juga adalah melakukan riset tentang gaya desain seperti apa Yang saat ini sedang ramai atau banyak diminati Dan lo mulai dari situ Nah, yang ketiga Mengamati berbagai karya desain lainnya Maka itu berikutnya adalah penting banget buat lo mengamati berbagai karya desain grafis yang beredar di pasaran Entah di Billboard, majalah yang beredar, DVD sosial seperti Instagram atau Pinterest Intinya adalah mencari tahu pola desain yang kini sedang digemari atau cenderung digunakan untuk materi komunikasi Contohnya, bicara soal desain grafis Saat ini banyak banget perusahaan atau konten media masa yang menampilkan info grafis Dari situ lo bisa refleksikan lagi Apakah lo punya skill yang mempuni untuk membuat info grafis Kalau iya, mungkin kemampuan inilah yang mesti lo tonjolkan saat memasarkan diri di media sosial Lewat portfolio lo Contoh lain lagi Saat ini banyak perusahaan yang punya inisiatif untuk membuat situs yang menarik Entah itu website utama atau untuk keperluan produk spesifik atau marketing campaign Untuk itu, keperluan desainer yang bisa memaun konsep visual untuk tampilan website yang menarik Area yang mungkin pas dengan skill lo Dan bisa lo jadiin salah satu jasa utama yang lo tawarin Pokoknya, untuk bisa mengidentifikasi gaya atau jenis desain seperti apa yang lagi banyak diminati Lo mesti rajin mengamati berbagai karya desain lainnya Oke oke, yang keempat ini Bergabung dengan komunitas Tak cukup hanya mengamati sendiri Lo bisa langsung mengamati dan menarik pelajaran dari desain lainnya Dengan cara bergabung di komunitas terkait Hari ini, gampang banget buat lo cari tahu Apa aja komunitas desain grafis yang ada di luar sana Lo tinggal googling Lalu mampir ke akun media sosialnya Dan kontak mereka untuk cari informasi tentang bagaimana cara bergabung Untuk mengikuti kegiatan mereka Selain itu, cara lain yang bisa lo lakuin adalah cari informasi Acara atau kegiatan desain grafis Entah itu talk show atau pameran Lo bisa datang dan berjejaring Lalu siapa tahu, lo malahan bisa membangun komunitas lo sendiri di sana Menjadi bagian dari komunitas profesi seperti ini Bisa ngasih nilai tambahan buat karir desain grafis lo Karena apa? Karena dengan begitu, lo benar-benar menunjukkan seberapa besar fashion lo di bidang ini Dan tentunya, klien bakal lebih senang bekerja dengan desainer yang memang antusiasat bidang yang ditekuninya Nah, yang terakhir ini atau yang kelima Lo harus ikutan kompetisi Selain jadi bagian dari komunitas Salah satu cara membangun kredibilitas dan mengasah kemampuan lo Adalah dengan menunjukkan nyali lo terlibat dalam kompetisi atau sayembara desain Dengan begitu, lo bisa menguji seberapa tajam ide dan kreativitas lo di bidang ini Sekarang ini, banyak banget peluang lo buat berkompetisi secara kreatif Seperti di Fashion Project Fashionville 2017 Caranya pun gampang banget Lo tinggal ngajuin ide project desain keren lo di fashionville.id Untuk mendapatkan kesempatan dan mewujudkan ide desain lo dengan bantuan mentor berpengalaman Di kompetisi semacam ini, lo bisa mengeksplorasi ide segila-gilanya Dan bahkan melampaui desain sebagai seni visual Tapi juga memiliki dampak nyata terhadap lingkuan lo Gak cuma itu, dengan menciptakan desain grafis yang dituangkan dalam project fashion Itu artinya, lo juga memberikan dampak positif bagi lingkuan sekitar, kota, atau negara Jadi, mending sekarang juga lo langsung siapin deh ide keren lo sebagai desain grafis Dan submit di fashionville.id Dan semoga di tahun 2019 ini, para kreator atau para desainer grafis Moga-moga deh kebanjiran rejeki setelah lo nonton video ini Dan lo lakuin 5 tips yang gue udah sampaikan tadi Oke, sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya